The use of airstrikes against American citizens Every time I survived a war song I thought I was sending a warning home Halo Sobat, welcome back to Sinopsis Cinema Seperti biasa, kita akan membahas sinopsis dari sebuah film Nah, kali ini kita akan membahas sinopsis dari film Civil War 2024 Berlatar waktu pada Nir Kucur Civil War berkisah tentang Amerika Serikat yang mengalami perang saudara kedua Yang mana membuat negara ini benar-benar kacau Di saat intensitas perang sedang tinggi-tingginya Fotografer perang bernama Lee Smith dan rekan jurnalis lainnya nekat Pergi ke Washington DC untuk mewawancarai Presiden Amerika Serikat Yang kini menjadi musuh untuk vaksi tertentu di negara tersebut Sebagian besar film distopia yang dirilis Hollywood biasanya mencapurkan unsur fiksi ilmiah pada ceritanya Biasanya keadaan dunianya begitu kacau dan penuh kemiskinan Tetapi kondisi teknologinya bisa dibilang lebih maju dari teknologi masa kini di dunia nyata Civil War hadir sebagai pembuktian bahwa film distopia ternyata juga bisa mengangkat konflik yang realistis Dan dekat dengan kehidupan nyata Kondisi dunia dan teknologi yang diperlihatkan pun masih benar-benar sesuai dengan keadaan dunia saat ini Civil War memperlihatkan bagaimana jadinya jika Amerika Serikat mengalami perang saudara kedua Akibat pemerintah yang otoriter Alhasil, Amerika Serikat terbagi dalam empat vaksi dan presiden Menjadi musuh besar untuk sebagian masyarakat di Amerika Serikat Menariknya, walau mengangkat konflik tentang perang saudara Kisah Civil War diceritakan lewat perspektif sekumpulan jurnalis perang Yang nekat mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa mengabadikan momen peperangan tersebut Walau sudut pandangnya diambil dari jurnalis perang Sutradara sekaligus penulis naskah Civil War yaitu Alex Gerland Tetap berhasil membuat cerita di film ini terasa begitu intens Bahkan karena dari sudut pandang jurnalis perang Kita bisa melihat efek kekacauan akibat perang yang begitu depresif Bagaimana tidak, jurnalis perang harus tetap menjalankan tugas mereka Walau ada kekacauan dan kematian di depan mata mereka Layaknya tentara, jurnalis perang bahkan harus mempunyai naluri dan strategi sendiri Ketika terjun di medan perang Poin menarik lainnya adalah Film ini juga dikemas dengan konsep road trip Yang dilakukan para jurnalis dalam mengejar berita yang mereka inginkan Tidak hanya satu medan perang Penonton bahkan diajak untuk menyaksikan kekacauan beberapa medan perang sekaligus Ditambah dengan konflik internal yang terjadi di antara kelompok jurnalis perang Yang kisahnya kita ikuti Bahkan ada satu momen yang mana para jurnalis terjebak dalam situasi bahaya Yang benar-benar memacu adrenalin saat menontonnya Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya Civil War menampilkan sekumpulan jurnalis perang Yang pergi ke Washington DC untuk mewawancarai presiden Nah, sekumpulan jurnalis tersebut terdiri dari Lee Smith Yang diperankan oleh Kirsten Duns Seorang jurnalis fotografer berpengalaman dan jul Yang diperankan oleh Wagner Moura Jurnalis penulis dari Reuters Keduanya berusaha menuju Washington DC di tengah kondisi negara yang sedang kacau Bersama rekan jurnalis senior New York Times Yaitu Sammy yang diperankan oleh Stephen M. Sin Kenley Dan fotografer muda Jesse yang diperankan oleh Kylo Spiney Berhubung Civil War menghadirkan elemen road trip yang menampilkan perjalanannya Lee, Joel, Jesse, dan Sammy Keempat aktor yang memerankan karakter tersebut berhasil menciptakan kemistri yang sangat baik Sehingga penampilan mereka benar-benar saling melengkapi Apalagi, masing-masing karakter hadir dengan karakteristik yang berbeda-beda Tidak hanya para pemeran utamanya Aktor-aktor pendukung lainnya juga tampil tidak kalah memukau Walau kebanyakan dari mereka tampil cukup singkat di filmnya Seperti yang dijelaskan sebelumnya Para jurnalis mengunjungi beberapa median perang selama perjalanan mereka ke Washington DC Selama mampir, mereka dipertemukan dengan beberapa karakter yang diperankan dengan sangat baik oleh aktornya Di antara semua aspek yang dihadirkan di Civil War Saya bisa bilang scrolling film ini benar-benar juara Setradara Alex Garland dan tim penata suaranya sama sekali tidak ragu menggunakan suara tembakan yang sangat menggelegar Yang menciptakan efek bahwa penonton berada langsung di lokasi penembakan Sangat disayangkan film ini tidak ditayangkan dalam format A-Mix di bioskop Indonesia Civil War digarap oleh Alex Garland Sosok yang sebelumnya juga menyutradarai Maine pada tahun 2022 Annihilation pada tahun 2018 Dan Ex Machina pada tahun 2014 Film Civil War akan tayang perdana di Suit by Suitwist Mulai tanggal 14 Maret 2024 Film kemudian akan dirilis di Amerika Serikat melalui distributor A24 Pada 12 April 2024 Serta di Inggris oleh Entertainment Film Distributors di hari yang sama Lalu jadwal tayang film ini di Indonesia sendiri diperkirakan pada tanggal 24 April 2024 Namun yang jelas untuk nonton film Civil War 2024 Kamu harus datang ke studio bioskop Itulah sinopsis dari film Civil War yang sudah tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 24 April 2024 Jangan lupa nonton di bioskop kesayangan Anda Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Next kita bahas film apalagi ya Go, 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 go God bless America God bless America God bless America God bless America